Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pada hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai kisah para rasul Pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan ayat yang ke 47 Kalau pada hari minggu kemarin kita sudah bahas mengenai ayat 41a Bagaimana kita membangun satu pelayanan yang berusaha untuk menyentuh hati Dengan kita berbasis pada kekuatan gereja kita Berbasis pada kekuatan gereja lokal Jadi disini yang mau saya tekankan pada bagian yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi dulu Kekuatan yang ada di dalam jemaat kita seperti apa Lalu kemudian kita bangun pelayanan kita berbasis pada kekuatan yang ada Jadi bukan mencari kelemahan gereja kita, bukan mencari kelemahan jemaat-jemaat Tapi kita melihat dulu, mengenal lebih dalam jemaat kita dan menemukan kekuatan yang ada Barangkali kalau saya bahasakan ulang pada waktu Yesus mengajar orang banyak Lalu kemudian murid-murid menyuruh orang-orang untuk pergi untuk pulang karena mereka lapar Lalu Yesus mengatakan kepada para murid supaya mereka memberi mereka makan Nah apa yang dilakukan oleh para murid mereka mencari diantara jemaat-jemaat siapa yang membawa makanan Lalu kemudian muncul seorang anak kecil yang membawa lima roti dan dua ikan diserahkan kepada Yesus Dan dari apa yang diserahkan oleh jemaat kepada Kristus Inilah yang kemudian Yesus mengucapkan berkat dan itu bisa memberi makan lima ribu orang Bahkan masih ada sisanya Nah pelayanan model seperti itulah yang seharusnya dikembangkan dalam gereja Jadi kita kenali dulu kekuatan jemaat lalu dari kekuatan ini pelayanan model apa yang akan kita bangun Nah pelayanan seperti ini akan lebih menyentuh hati dibanding pelayanan yang berbasis pada mencari kelemahan Atau mengenali kekurangan-kekurangan lalu kemudian menambal sulam kekurangan-kekurangan yang ada Nah di bagian berikutnya saya ingin melanjutkan masih di ayat 41 Ayat 41 bagian B dikatakan begini Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah Dalam bahasa Yunani Kata prosetetesan disitu diterjemahkan bertambah Tapi kata prosetetesan dalam bahasa Yunani ini sebetulnya bentuknya adalah bentuk pasif Jadi biasanya kalau bentuk pasif itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan awalan di Contoh bentuk aktifnya memakan maka bentuk pasifnya dimakan Secara harfiah ayat ini sebetulnya artinya ditambah atau ditambahkan Jadi jumlah jemaat disitu ditambah atau ditambahkan Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan gereja Karena ini ayat ini berarti kan karena bicara pertambahan berarti kita berbicara tentang pertumbuhan gereja Pelayanan itu harus menghasilkan pertumbuhan Misi gereja kita juga kan jelas berakar bertumbuh harus ada pertumbuhan di dalamnya Baru kemudian berbuah Tanaman tidak akan menghasilkan buah kalau dia tidak ada pertumbuhan Nah maka pertumbuhan ini juga penting sekali untuk kita perhatikan dengan baik-baik Nah disini dikatakan bahwa pada hari itu jumlah mereka bertambah Berarti ada pertumbuhan disana Dan kalau kita berbicara tentang pertumbuhan gereja Maka kalau dalam teori sekuler kita pasti akan masuk pada pertanyaan pertumbuhan mana yang lebih penting Apakah pertumbuhan kualitas atau pertumbuhan kuantitas Nah kalau kita berbicara tentang kualitas Maka yang paling penting disitu adalah kita berorientasi pada proses Karena proses itu menentukan kualitas yang baik Suatu produk yang ditempah dengan baik akan menjadi produk yang baik Yang sangat luar biasa Kita bisa bandingkan misalnya antara mobil Eropa, mobil Jepang, mobil Korea dan sebagainya Mana yang melalui tahapan-tahapan proses yang maksimal Tentulah hasilnya akan menghasilkan mobil yang maksimal Yang harganya lebih mahal, yang lebih awet Dan yang memiliki nilai tersendiri Nah kenapa orang kemudian menekankan pada kualitas? Karena ada pemikiran bahwa kuantitas itu akan mengikuti Jadi kalau satu produk misalnya dalam dunia sekuler Satu produk itu sangat berkualitas Maka itu pasti akan laris manis Nah persoalannya ternyata di dunia sekuler saat ini Orang gak lagi mencari produk yang dari segi kualitas saja Karena produk yang berkualitas biasanya harganya sangat mahal Kalau kita bandingkan dengan handphone misalnya Handphone-handphone flagship Berapa orang yang bisa beli Nah justru yang laku adalah handphone-handphone yang bukan flagship Kalau dalam istilah anak-anak muda mereka menyebutnya handphone kentang Yang kalau dipakai game itu game-game yang berat gak bisa dia pakai Tapi handphone seperti itu yang justru laris manis terjual di mana-mana Karena orang juga mencari mana yang murah Dan itu yang dicari Jadi bukan lagi kualitas yang dilihat disini Tapi bagaimana produk itu bisa diterima oleh pasar Nah lalu ada kemudian yang mengatakan Kalau begitu yang penting adalah kuantitas Nah ini kalau kualitas tadi orang berorientasi pada proses Nah sekarang dunia semakin bergeser pada faktor kuantitas Sehingga orientasinya bukan lagi proses yang dilihat tapi hasil Yang penting hasilnya maksimal Mau gimana caranya yang penting hasilnya banyak Dan Indonesia juga kan sekarang Pak Presiden kita mengatakan Bahwa kita harus berorientasi pada hasil Seperti yang dilakukan di Tiongkok Nah baik orang yang melihat pentingnya kuantitas Maupun orang yang melihat pentingnya kualitas Ini kalau secara ekonomi kita bicara Sama-sama memiliki keuntungan dan kelemahannya tersendiri Nah tapi bagaimana ketika kita berbicara tentang gereja Dalam hal pertumbuhan gereja Manakah yang lebih penting kuantitas atau kualitas Ketika kita membangun sebuah pelayanan Mana yang kita utamakan lebih banyak jumlah jemaatnya Atau kepelayanan yang berkualitas Di dalam gereja itu Sekalipun jemaatnya sedikit Nah saya kira banyak orang yang terjebak pada dua kutub ini Yang kutub yang pertama mengatakan Yang penting jumlah jemaat kita besar dulu Jadi kita bangun dulu gedung gereja yang besar Kita promosi dimana-mana Kita sebarkan informasi tentang gereja kita dimana-mana Tidak masalah harus merampas jemaat orang juga Yang tidak masalah Yang penting jumlah jemaatnya ini juga dulu banyak dulu Setelah jumlah jemaat banyak Baru kemudian dipikirkan langkah-langkah selanjutnya Nah ada juga yang terjebak pada kutub yang satu Tidak masalah gereja kita kecil Tidak masalah jumlah jemaat kita sedikit Yang penting kualitas di dalamnya kita tekankan Pengajarannya bagus Diakonianya bagus Persebutuhannya keren dan sebagainya Nah bagaimana kita mau melihat Dengan apa yang ada di dalam Alkitab Apa yang terjadi di dalam jemaat mula-mula Nah kalau kita baca keseluruhan Kisah para rasul pasal 2 Ayat 41 sampai dengan ayat 47 Disitu ada dua kata yang berbicara tentang pertambahan Pertama ayat 41a tadi sudah saya sampaikan Disitu menggunakan kata prosetetesan Prosetetesan itu secara harfi ya Artinya tadi sudah saya katakan ditambah Jadi menggunakan bentuk pasif Dan ini menekankan pada pertambahan itu sendiri Jadi yang mau ditekankan pada ayat ini Yaitu terjadi pertambahan Dan hal kedua yang ditekankan disitu adalah Bahwa pertambahan itu Terjadi pada hari itu Hari itu yang dimaksud disini Yaitu hari Pentakosta Kalau kita baca ayat yang pertama Itu terjadi pada hari Pentakosta Hari kelima puluh setelah pascah Kalau dalam tradisi orang-orang Yahudi Nah pada waktu itu pada hari Pentakosta Biasanya orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru Dunia itu berkumpul di Yerusalem Inilah yang disebut hari Shafu'ot Kalau dalam tradisi orang-orang Yahudi Mereka memperingati juga ketika Taurat itu diberikan kepada Musa Banyak sekali orang hadir disana Dari berbagai penjuru bumi Dan kalau secara bisnis Ini peluang bisnisnya besar Kita mempromosikan sesuatu produk Di tengah-tengah jumlah jemaat yang besar Di tengah-tengah jumlah masa yang besar Itu kan tentu lebih efektif Dibanding kita mempromosikan produk Di hadapan orang yang sedikit Dan Tuhan bekerja di tengah-tengah Situasi yang seperti itu Terjadilah pada hari Pentakosta itu Roh kudus turun di tengah-tengah para murid Dan kemudian murid-murid mulai berbicara Dan luar biasanya ketika roh kudus itu turun Murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa Yang dipahami oleh orang-orang yang hadir disitu Nah ini yang sudah saya bicarakan di hari Minggu kemarin Bahwa penting sekali pelayanan itu menyentuh hati Dan pertama-tama untuk menyentuh hati Pertama dia harus mengerti Bahwa mudah diterima dan mudah dipahami oleh orang-orang yang dilayani Karena kalau pelayanan kita pelayanan yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang kita layani Ya pelayanan itu akan sia-sia Nah disini roh kudus mengajarkan kepada para murid Memberi mereka kemampuan, talenta Untuk bisa berbicara dalam berbagai bahasa Sehingga peluang itu tidak sia-sia Ketika banyak sekali orang hadir Mereka mengerti apa yang disampaikan oleh para rasul Tetapi keajaiban seperti itu yang dilakukan oleh roh kudus Justru menimbulkan kebingungan di tengah-tengah orang banyak Kok bisa murid-murid ini berbicara dalam berbagai bahasa Kalau roh kudus sudah turun memang akan terjadi mujizat Akan terjadi berbagai perbuatan-perbuatan ajaib Tapi perbuatan ajaib seperti itu Tidak selalu bisa diterima oleh orang banyak Jadi perlu ada tindakan susulan Nah tindakan susulannya itu terjadi pada ayat 14 Ketika rasul Petrus naik ke atas Rambi Salomo Dan dia berkhutbah Dia menyampaikan firman Jadi pemberitaan firman ini dilakukan Untuk memberi pemahaman kepada orang-orang banyak Bahwa apa yang mereka saksikan Apa yang mereka lihat Ini bukan karena orang-orang mabuk Tapi ini adalah pekerjaan roh kudus Tapi kalau bapak ibu saudara perhatikan Apa yang disampaikan oleh rasul Paulus di dalam khutbahnya Dia tidak berbicara tentang mujizat Dia tidak berbicara tentang karya roh kudus Tapi Petrus fokus pada pribadi Yesus Kristus Karena memang untuk itulah gereja hadir memberitakan Kristus Dimanapun dia ada Dimanapun kita melayani Kita harus menghadirkan Kristus Nah ini yang dilakukan oleh Petrus Nah itu bagian yang pertama Ayat 41 tadi Proses tetesan itu Jadi bertambah pertambahan itu Ditambahkan itu jumlah mereka Karena ada dua tindakan disitu Karena ada dua tindakan disitu Tindakan pertama yaitu ketika roh kudus turun Dan mereka berbicara dalam berbagai bahasa Lalu tindakan yang kedua adalah inisiatif Petrus Untuk menyampaikan firman kepada orang yang banyak itu Supaya mereka mengerti Ada roh kudus, ada firman diberitakan Lalu yang kedua, kata yang kedua Yang berbicara tentang pertambahan disitu Adalah pada ayat yang ke-47 bagian C Nah di ayat yang ke-47 bagian C Dikatakan disitu ada kata prosetite Jadi masih menggunakan kata kerja yang sama Sebetulnya dengan ayat 41 tadi Tapi kata prosetite disini bentuknya aktif Jadi kalau yang pertama bentuknya pasif Tidak ada subjek di dalam kalimat itu Tapi ayat 47 C Dia prosetite Ada subjek disitu Dan subjeknya disitu adalah Kurios Hode kurios prosetite Dan Tuhan menambah Jadi yang bekerja disitu adalah Tuhan Bapak Yang membuat pertambahan itu terjadi Dan kalau kita perhatikan disitu Ayat 41 dan ayat 47 ini Pertambahan itu terjadi Karena adanya formula trinitarian Jadi gereja tidak bisa lepas dari formula trinitarian Bapak, anak, dan roh kudus Bapak yang menambahkan jumlah orang-orang yang percaya itu Tapi ada karya roh kudus Roh kudus yang turun kepada murid-murid Sehingga murid-murid itu memiliki keberanian untuk berbicara Menyampaikan firman Dan ada firman yang diberitakan Dan kalau kita baca firman itu tadi saya sudah jelaskan Dia fokus kepada sang anak Yisus Kristus Karena dia adalah firman yang menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 Kaiho Logos Sarks Egeneto Dan firman itu menjadi daging Menjadi manusia Dan dia adalah Yisus Kristus Lalu Bapak yang mengerjakan semuanya itu Jadi kalau kita lihat disini Bapak, anak, dan roh kudus itu Bekerja bersama-sama dalam irama yang sama Kalau dalam bahasa Yunani istilah ini disebut dengan perikoresis Perikoresis ini secara harfiah artinya menari bersama dalam bentuk lingkaran Dan ini gambaran Trinitas Kalau di gereja-gereja timur Digambarkan dengan perikoresis ini Jadi ketika kita mencoba memahami Alkitab Mencoba memahami pekerjaan gereja, pelayanan gereja Kita tidak bisa melepaskan hal-hal ini Bapak, anak, dan roh kudus Tidak bisa kita hanya fokus pada satu pribadi saja Misalnya oh Yesus saja tidak Atau roh kudus saja enggak Bapak, anak, dan roh kudus ini tidak bisa dipisahkan Bahkan ketika kita menerima berkat Kan kasih karunia dari Allah Bapak Dan Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan dengan roh kudus Ini harus kita lihat dalam satu kesatuan Trinitarian tadi Nah jadi pertambahan disini Kalau kita lihat tadi ayat 41 dan ayat 42 Dan ayat 47 Itu fokusnya memang kalau kita lihat Pertambahan jumlah berarti yang ditekankan disitu adalah kuantitas Nah tapi kalau kita cermati baik-baik Bagaimana peran murid-murid Yang merepresentasikan gereja Di dalam karya keselamatan ini Atau di dalam karya pelayanan ini Murid-murid disitu bekerja sebagai mitra Atau dalam istilahnya Paulus disebut kawan sekerja Sunergoy Ya rekan sekerja 1 Korintus 3 ayat 9 Kawan sekerja Allah Jadi murid-murid inilah yang kemudian menjalankan Mengeksekusi misi itu Di dalam bentuk pemberitaan injil Dan pemeliharaan jemaat Nah berarti disini yang ditekankan adalah pada kualitasnya Jadi pelayanan gereja di tengah dunia ini Tidak bisa mengabaikan kualitasnya Kualitas pelayanan akan menentukan kuantitas Dari pelayanan kita juga Pelayanan kita akan berkembang Kalau kita melayani dengan penuh kualitas Jemaat kita akan bertumbuh Kalau pengajaran Kalau pelayanan yang kita berikan Adalah pelayanan-pelayanan berkualitas Maka dalam beribadah pun Kita menjaga kualitas ibadah itu harus maksimal Jangan sampai dibangun dalam pemikiran kita Oh karena ini pelayanan untuk gereja Yaudah saya berikan ala kadarnya Kalau saya bekerja untuk perusahaan Saya berikan secara maksimal Gak bisa Justru di dalam pelayanan kita untuk Tuhan Kita harus berikan yang terbaik Yang mempersembahkan tubuh itu Bukan bicara soal materi Berapa banyak duit yang kita kasih Tetapi berapa banyak pengabdian Yang kita berikan Untuk pelayanan di ladang Tuhan Nah kalau semua jemaat berpikir seperti ini Maka pelayanan yang akan kita bangun Ini akan menjadi pelayanan yang luar biasa Sedikit jumlahnya Tapi kalau semuanya bekerja bersama-sama Secara maksimal Memberi yang terbaik dari yang dia punya Sekali lagi Pemberian terbaik disini Bukan bicara uang Pemberian terbaik adalah ketika kita punya waktu Dan punya sumbangsi Untuk terlibat dalam pelayanan Apapun itu Saya talentanya main musik Yaudah saya akan memberikan musik yang terbaik Saya talentanya sebagai worship leader Ya saya memberikan Menjadi worship leader yang terbaik Sebagai singer saya menyanyi dengan baik Sebagai konselor saya memberikan konsultasi yang terbaik Sebagai pendeta saya melayani dengan baik Dan sebagai jemaat apapun potensi yang kita miliki Kalau kita gunakan maksimal semuanya untuk pelayanan Di ladang Tuhan Maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang berkualitas Dan kalau kita sudah berkualitas Maka kuantitas itu akan mengikuti dengan sendirinya Jadi kalau kembali pada pertanyaan tadi Mana yang penting dalam membangun pelayanan Apakah kualitas Ataukah kuantitas Apakah kualitas pelayanannya Ataukah kualitas jemaatnya Ataukah jumlah jemaatnya Jumlah jiwanya Ternyata gak bisa kita katakan Saya harus salah satu Tidak Justru semuanya harus berjalan bersama-sama Kalau kualitas kita baik Kuantitas kita akan Juga lebih baik Akan ada pertumbuhan Dari segi jumlah Nah Mari kita mengevaluasi pelayanan kita sekarang Pertumbuhan pelayanan kita sekarang Ada gak pertumbuhan di dalamnya Baik itu pertumbuhan kualitas Maupun pertumbuhan kuantitas 20 tahun GKRI diaspora Kopilas melayani Ada gak pertumbuhan di dalamnya Kalau belum Mari kita tumbuhkan bersama-sama Tidak usah kita mencari Oh ini karena Yang lemah Gembala sidangnya Oh ini yang lemah karena pendeta-pendetanya Oh ini yang lemah karena pelayan-pelayanan Oh ini yang lemah karena jemaatnya Tidak Justru kita mencari Dimana kekuatan itu Dan bagaimana kita akan membangun Kekuatan ini bersama-sama Supaya pertumbuhan itu maksimal Berikan yang terbaik Untuk pelayanan di ladang Tuhan Maka Tuhan akan melihat Dan akan menambahkan jumlah kita Kiranya renungan ini Boleh menjadi berkat buat kita Tuhan memberkati Terima kasih telah mencari